Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Huerdiansyah Di video kali ini, saya akan berbagi sedikit informasi kepada teman-teman tentang yang namanya ransomware as a service atau disingkat menjadi RAAS Nah, kira-kira seperti apa sih bentuk RAAS ini atau yang kita sebut dengan ransomware as a service tanpa panjang lebar, yuk kita langsung masuk ke pokok pembahasannya Ransomware Mungkin teman-teman di sini, bahkan masyarakat di dunia sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ransomware Ya, ransomware ini merupakan salah satu jenis malware yang paling jahat lah ya Karena kenapa? Karena selain dia akan mengunci file-file atau data-data kita di dalam harddisk ransomware juga akan meminta tembusan uang Kenapa saya bilang paling jahat? Karena ada beberapa modus ketika kita sudah bayar untuk mendapatkan kuncinya kuncinya malah tidak diberikan Itu kadang-kadang bikin nyesek juga sih Tapi ya, inilah bahayanya dari ransomware Nah, di dalam penggunaannya, ransomware itu ada dalam bentuk service Makanya disebut dengan ransomware as a service Di luar sana, banyak sekali orang-orang atau dalam tanda kutip para blackhead itu membuat layanan-layanan atau menawarkan layanan untuk kita bisa menyewa ransomware secara kostum Secara kostum bayangin Gimana kita nggak tertarik coba Jadi simpelnya nih ya Teman-teman tinggal sewa RAS mereka Kemudian teman-teman tinggal sebutkan Mau seperti apa ransomware yang ingin teman-teman buat Nah, nanti si orang tersebut akan mengeksekusi ransomware sesuai dengan yang kita inginkan Barulah nanti kita bayar Entah dia bayar per minggu atau bayar per bulan atau dan lain-lainnya Untuk menjalankan RAS ini Ada dua entitas yang saling berhubungan Yang pertama, ada yang disebut dengan operator atau RAS operator Yang kedua, ada yang disebut dengan RAS affiliate Atau teman-teman bisa sebut dengan aviator ya Nah, contohnya seperti gambar di sebelah sini Jadi ada bagian operatornya Ada bagian affiliatesnya Nah, sekarang kita lihat apa sih operator itu Jadi operator itu adalah Orang atau sekumpulan orang Yang memang membuat sebuah layanan penyewaan ransomware Kemudian dia akan membuat lapaknya ya Dalam tanda kutip lapaknya Baik di dalam forum atau di dalam sebuah website Biasanya banyak di dark web-dark web atau deep web-deep web yang ada di dunia Kemudian dia akan menawarkan Sok, mau generate ransomware seperti apa Nanti disediakan panelnya oleh si operator Kemudian mereka juga akan menyediakan dashboard command and controlnya Atau CNC-nya Supaya apa? Supaya aviator bisa melihat Atau menelusuri Kira-kira paket ransomware-nya itu sudah sampai mana Selain itu Operator juga akan membuat portal Untuk pembayaran Yang akan digunakan oleh si korbannya nanti Untuk mengirim uangnya Atau mengirim via bitcoin biasanya ya Kemudian juga operator bisa membantu atau meng-assist Para aviator ini Untuk bernegosiasi dengan korban Sampai dengan si operator ini juga bisa mengelola situs-situs Yang terjadi kebocoran di sana Ya, nah itu salah satu tugas dari si operatornya Nah, sedangkan aviator Tugasnya adalah Bayar dulu ransomware-nya Ke operator Setelah itu si aviator akan setuju Atau membuat agreement gitu ya Antara Penggunaan layanan dari sisi operatornya Dengan sisi kitanya sebagai aviator Tapi teman-teman jangan coba ya Awas Kemudian Aviator akan menentukan targetnya siapa Terus Aviator akan menentukan sendiri Kira-kira Berapa uang tembusan yang ingin dibayar oleh si korban Sampai dengan kita bisa membuat pesan-pesan Atau message kepada user Atau kepada korban tadi Seperti apa sih bentuknya Nanti saya akan kasih contoh ya Di belakang nanti bentuk message dari ransomware-nya Kemudian juga aviator bisa mengambil ahli aset-aset yang sudah terkena ransomware dari si korban Terus yang mengeksekusi ransomware-nya yang jelas si aviatornya Dan yang lebih kerennya aviator juga bisa langsung chatting dengan para korban Melalui portal-portal chatting yang sudah disediakan Di pesan-pesan ransomware tadi Sampai aviator juga yang mengelola kunci untuk decrypt-nya Nah inilah tugas-tugas dari operator dan juga aviatornya Nah kenapa di awal tadi saya bilang ransomware ini jahat banget Sekarang kita lihat Yang mengelola kunci decrypt-nya Itu adalah aviator bukan operator Kalau misalkan saya jadi aviator Kalau niat saya mau jahat Itu pasti saya sudah permainkan para korbannya Transfer dong sekian bitcoin Oke udah ditransfer Wah kurang nih tambah lagi dong Kalau nggak nggak saya kasih kuncinya Terus kayak gitu Itu kan kegiatan yang paling jahat banget ya Kasian korbannya Sekarang kita lihat model-model dari Bagi hasilnya ya istilahnya ya Antara operator dengan aviatornya Di sini biasanya ada 4 model yang mereka gunakan Yang pertama itu biasanya kita akan langganan per bulan Dengan tarif atau biaya yang flat Jadi misalkan kita sewa atau langganan Sebulannya 5 dolar misalkan Ya sudah berarti per bulannya kita bayar 5 dolar ke operator Nah kalau model yang kedua itu sifatnya affiliate program Artinya Antara operator dengan aviator ini Dia akan bagi profit Misalkan ya Dari penghasilan aviator tadi Operator hanya meminta 20 Atau sampai 30 persen Jadi misalkan Keuntungannya 100 dolar Dari si aviator Nah nanti 20 dolar atau 30 dolarnya Akan diberikan kepada operator Jadi biaya per bulannya Itu berdasarkan jumlah penghasilan Atau profit dari aviatornya Kayak Kenal gitu ya Modus-modus kayak gini ya Oke lanjut Yang ketiga Ada yang namanya One time license fee Artinya Kita beli Licensenya Cuman sekali Tapi kita Nggak sharing profit Di sana Biasanya Lebih mahal Memang Jadi kita beli license ransomware ini Misalkan 500 dolar Ya sudah Berarti Kita cuma sekali bayar Licensenya Buat kita Per bulannya Nggak usah bayar lagi Dan yang terakhir Ada yang namanya Pure profit sharing Nah ini bener-bener Profit sharing aja Antara operator Dengan Aviliatornya Jadi nggak ngenal per bulannya Jadi per penghasilan aja Oh ada korban Langsung bagi hasil Ada kena korban Langsung bagi hasil Dan seterusnya Oke nah Ini lampad model Yang biasanya digunakan Untuk sharing profitnya ya Antara operator Dengan Aviliatornya Nah Sekarang teman-teman Silahkan lihat gambar Di sebelah sini Gambar ini Merupakan Salah satu pesan Yang ditampilkan Oleh ransomware Yang dibuat oleh Aviliatornya Jadi pesan-pesan ini Tulisan-tulisan ini Teman-teman bisa Customize Dengan menggunakan Layanan RAAS ini Gampang kan ya Jadi konsep RAAS ini Sebenernya Memudahkan orang Untuk berbuat jahat Jadi kita Nggak perlu tahu Modding Kita nggak perlu tahu Bahasa pemunggraman Yang penting kita Minta Kebutuhannya apa Tinggal operator Yang bikin Selesai Ransomwarenya jadi Sisanya Tergantung kita Bagaimana cara Mem-broadcast Atau Memberikan Ransomware ini Ke korban-korban Jadi zaman sekarang Itu udah serba Instant ya Kejahatan pun Itu sudah instant juga Ngeri-ngeri sedap ya Berikutnya Ini ada contoh-contoh RAAS yang ada di Dunia saat ini Real Yang pertama itu Namanya Darkseid Darkseid ini Merupakan RAAS Yang dioperasikan Oleh grup Dari cyberkriminal Yang namanya Adalah Carbon Spider Terus ada juga RAAS yang namanya Air Evil Atau Reveal ya Air Evil ini Atau dikenal juga Dengan nama Sodinokibi Merupakan RAAS Yang memang Dioperasikan Oleh Grup kriminal Yang namanya Pinci Spider Nah Konsep pembayaran mereka Biasanya akan Ngambil 40% Dari profit Yang dihasilkan oleh Afiliator Kemudian Ada juga yang namanya Dharma Nah Dharma ini Dioperasikan oleh Sekumpulan grup Cybercrime Dari Iran Nah konsepnya Mereka akan Menjual 1-5 Bitcoin Untuk Ransomware Yang mereka Sewakan Dan masih Banyak lagi Layanan-layanan Ransomware Atau RAAS Yang tersedia Apalagi Kalau teman-teman Bermain di Deep Web Itu banyak banget Nah kemudian Yang terakhir Bagaimana cara kita Terhindar dari Serangan-serangan RAAS ini Yang pertama Perusahaan kita Harus menggunakan Alat-alat Pengamanan Yang sangat modern Dan juga Sangat handal Ini wajib Misalkan Menggunakan firewall Menggunakan antivirus Yang handal Dan lain-lainnya Kemudian Lakukan yang namanya Backup Secara Periodik Kalau bisa sering lah Sehari sekali Misalkan Atau dua hari sekali Jadi ketika Komputer kita Kena virus Atau kena ransomware Ya sudah Kita gak perlu bayar Kalau perlu Kita install Ulang saja Komputer kita Nah datanya Tinggal kita ambil lagi Atau istilahnya kita Recovery lagi Dari Tempat backupnya Sudah selesai Cuman masalahnya kan Males backupnya itu Kemudian yang ketiga Lakukan pengujian Backup Jadi Ketika data sudah Di backup Maka kita selalu Uji dulu Backup itu Apakah data yang Di backup itu Dipastikan bisa Di recovery Jadi jangan sampai Oh kena ransomware Kemudian kita Hapus semuanya Pas mau di recovery Ternyata gak bisa Jadi kita pastikan Data itu bisa Di recovery Kemudian yang ketiga Pas nge backup Kalau bisa ya Kalau bisa Backupnya Jangan cuman Di satu tempat Tapi bikin Beberapa tempat Ini merupakan Salah satu cara Untuk Terhindar Dari Serangan Serangan RAS ini Ya walaupun Dari sisi Cost Akan lebih besar Kalau kita gunakan Tempat backupnya Lebih dari satu Tapi Daripada teman-teman Harus bayar 10 bitcoin Misalkan Atau misalkan 20 bitcoin Kan sayang banget Uangnya Kemudian yang berikutnya Adalah selalu Patch Atau update Program-program Atau sistem operasi Yang kira-kira Memiliki Vulnerability Atau kelemahan Di dalam Aplikasi tersebut Kemudian yang keenam Teman-teman harus Membuat segmentasi Di network Perusahaan teman-teman Jadi jangan Dijadikan satu Jaringan semua Karena kalau Sudah kena satu Biasanya dia akan Ngerempet ke Komputer-komputer Yang lain Makanya perlu Segmentasi di dalam Jaringan Terus yang ketujuh Teman-teman bisa Menerapkan Perlindungan Anti-phishing Tapi cari yang Terbaik ya Yang terakhir Teman-teman harus Melakukan Upgrading Knowledge Biasanya Di perusahaan-perusahaan ini Itu ada Training Atau misalkan Membangun Sebuah Kebudayaan Atau kultur Keamanan Terhadap Pegawai-pegawai Ataupun staff-staff Supaya Mereka lebih Aware Atau lebih peduli Ketika Menggunakan Perangkat-perangkat Komputer Yang terhubung Ke Jaringan Internet Paling tidak Mereka Taulah Apa yang tidak Harus mereka Download Apa yang tidak Harus mereka Akses Websitenya Apa yang tidak Harus mereka Install Aplikasi Aplikasinya Setidaknya Mereka Paham Dengan Hal-hal Security Seperti itu Oke Ini saja Mungkin Informasinya Yang bisa saya Berikan kepada Teman-teman Semuanya Cukup panjang Tapi Sangat menarik Banget Kalau kita bicara Tentang RAS Ternyata Di luar sana Ada yang Serba Instan Terima kasih Buat teman-teman Semuanya Yang sudah Mendukung Channel saya Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Bermanfaat Dan Berguna Untuk Teman-teman Semuanya Sampai Jumpa lagi Di video-video Saya berikutnya Tetap Sehat Keep Secure Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih